Intro Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu Yang terambil dari kitab Yeremia Pasal 29 ayat 11 sampai 14 Jemaat yang di rumah silahkan membuka alkitabnya Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14 saja Firman Tuhan ini akan saya bacakan Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Aku akan memberi kepada kamu Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan memulihkan keadaanmu Dan aku akan mengumpulkan kamu Dari antara segala bangsa Dari segala tempat Kemana kamu telah kucerai beraikan Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan kamu Dan aku akan mengembalikan kamu Dan aku akan mengembalikan kamu Ketempat yang dari mana aku telah membuang kamu Kita sambut firman Tuhan Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara-sudara yang dikasihi oleh Tuhan Terkadang kita ada salah mengerti Tentang ayat 11 ini Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan Tapi rancana Tuhan, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera Tidak ada yang jahat Tuhan selalu merencanakan yang baik Itu benar Tetapi pengertian ini seringkali Kita berpikir Bahwa kalau rancangan atau rencana Tuhan Yang semua baik dalam kehidupan kita Artinya kita tidak menghadapi penderitaan Kesusahan, kesulitan, sakit penyakit Bahkan mungkin apa saja Yang kita tidak sukai Seolah-olah kita ingin semua beres Semua berjalan dengan benar Harapan ini tidak salah Tetapi ayat ini kurang tepat Kalau berbicara seperti itu Dari sejak semula kita harus sadar Bahwa dunia tempat tinggal kita ini Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa Maka keseluruhannya sudah mengalami kerusakan Dan tidak lagi ada taman Eden di dunia ini Apalagi bacaan kita ini adalah bacaan ketika Umat Israel dibuang ke Babel Mereka mengalami penderitaan dan kesusahan Di bawah kekuasaan Raja Babel Yaitu Nebukan Nezar Maka ayat-ayat sebelumnya Saudara bisa baca Selalu dipenuhi Dengan kata Kuk Raja Babel Kuk Raja Babel Al-Melech Babel Artinya menunjukkan gambaran Pergumulan umat Tuhan di Babel Adalah sangat menderita Tapi sekali lagi Semua ini adalah akibat dosa-dosa mereka Termasuk juga yang dibawa disana adalah Saya yakin keluarganya dan beberapa imam Bahkan nabi dibawa ke Babel Mereka mengalami semua penderitaan itu Dan di tengah-tengah penderitaan itu Mereka memiliki asumsi tentang Tuhan Dengan berbagai macam pendapat Dan bermacam pendapat juga tentang penderitaan itu Sehingga muncul nubuat-nubuat palsu Dan seakan-akan memberikan PHP Yaitu pengharapan yang palsu Sampai mereka menilai Bahkan seolah-olah tahu Tentang rencana Tuhan Hal ini kembali lagi Kesalahan yang di zaman Ayub Terulang kembali Memang ketika kita mengalami banyak penderitaan Tentu saja kita memiliki pendapat-pendapat Di dalam pikiran kita Barangkali kita berpikir Tuhan seperti ini Tidak seperti itu Atau juga kita datang Kita melihat Ada nubuat-nubuat seolah-olah tahu rencana Tuhan Bahwa ini adalah tulah yang Tuhan berikan Seperti di Mesir Sudara yang dikasih oleh Tuhan Dan itulah pendapat orang Ketika menghadapi Penderitaan seolah-olah tidak ada Akhirnya Sama-sama kita tidak tahu Bagaimana ke depan ini Bagaimana berakhirnya Pandemi ini Kita tidak tahu Tetapi saya ingin mengajak kita Membaca firman Tuhan Yaitu Yeremia pasal 29 Adalah surat Yeremia Kepada jemaat Tuhan yang ada di pembuangan Dan fokusnya adalah Percayalah Tuhan memiliki rencana Rancangan yang tidak terpikirkan oleh kita Karena itu tidak usah sok tahu Tentang rencana Tuhan Karena Tuhan menegaskan Pada ayat yang ke-11 dikatakan di sini Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Ayat ini fokusnya pada kalimat yang terakhir Yaitu Apapun rencana Tuhan Fokusnya adalah Memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Jemaat pada ayat yang ke-11 ini Kita ingin membahasnya Kita perhatikan supaya kita tidak salah mengerti Kianohi Yadati Sebab aku tahu Perasa aku tahu Anohi Yadati Menekankan Bahwa semua rancangan Tuhan Dikerjakan menurut kehendak Tuhan Tidak ditentukan oleh kekuasaan lain Karena itu hanya dia yang tahu Karena di Pembuangan itu Banyak Memakai Nama Tuhan Nubuat-nubuat Palsu Penghiburan-penghiburan Palsu Seolah-olah Metawih Rencana Tuhan Tuhan menjawab mereka Melalui Yeremia ini Kianohi Yadati Sebab aku tahu Jadi kalian tidak usah sok tahu Aku yang tahu Karena itu rancanganku Pikiranku Kehendakku saja Dan aku yang paling tahu Kata rancangan-rancangan Khamah 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 Yaitu Maha Khamah 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 Sebetulnya Rancangannya itu Paralel Dengan kalimat terakhir tadi Yaitu hari depan Akharit Masa depan Yang indah Aku akan memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Jadi Rancangannya itu Paralel sekali Dengan kata-kata itu Maka Tuhan Tegaskan Asher Anohi Khosyib Yang aku pikirkan Jadi yang ada Di pikiran Tuhan Siapa yang bisa Menyelami pikiran Tuhan Tetapi kita bisa Berharap Dengan janji Tuhan Kita tidak tahu Apa maksudnya Kita tidak tahu Rencana Tuhan Tapi yang kita Tahu Tuhan Pasti memberikan Dikatakan Di sini Hari depan Yang penuh Harapan Dia lebih tahu Karena rancangan ini Aku tujukan Alekhem Kepadamu Itulah firman Tuhan Ya Tuhan merancangkan Dikatakan Maha Sefot Shalom Kata yang pertama Rancangan yang Damai Sejahtera Bukan rancangan Yang jahat Tapi yang jelas Dikatakan Aku akan Memberikan Akharit Akharit Masa depan Kita boleh saja Melewati Pergumulan ini Kesulitan ini Kesusahan ini Kesedihan ini Sakit penyakit ini Kita bisa Mengalami Karena kita Hidup di dunia Yang sudah Jatuh dalam Dosa Tapi kita tahu Kita punya Hari depan Hari depan Yang Wetikwa Yaitu Harapan Jadi di depan Kita ini Ada hari depan Kita Dan ada Harapan Dari yang Paling besar Harapan Hidup Yang kekal Sampai pada Harapan Kita keluar Sebagai Pemenang Karena itu Dua kata Itu yang Terpenting Kata Shalom Damai Sejahtera Kata Tikwa Dan Harapan Artinya Tuhan Tuhan ingin Mengatakan Disitu Dia ingin Melawan Semua Pendapat Pendapat Orang Seolah-olah Tahu Tentang Tuhan Pikiran Tuhan Seolah-olah Tahu Hari Depan Saya Saya Masih Ingat Kadang-kadang Kita itu Suka Lupa Ingatan Waktu Pertama Munculnya Komputer Saya Masih Ingat Karena Saya Mengalami Jaman Itu Semua Orang Heboh Berbicara Ini Adalah Antikris 666 Tetapi Karena Semua Akhirnya Membutuhkan Tidak Ada Lagi Berbicara Antikris Karena Hampir Seluruhnya Memakai Itu Komputer Lalu Muncur Kartu Kredit Bahwa Semua Orang Bilang Ini Antikris Ini Tanda 66 Tapi Diam-diam Seluruh Hamba Tuhan Juga Memiliki Kartu Kredit Karena Itu Memang Kebutuhan Daripada Hidup Lalu Muncul Barkot Wah Ini Hati-hati Ini Antikris 666 Akhirnya Itu Menjadi Kebutuhan Dan Keperluan Dan Sekarang Pun Vaksinasi Pun Ketika Muncul Disebut Ini Antikris Bersyukurlah Mereka Sadar Sekarang Semua Ingin Divaksinasi Jadi Jangan Suka Seolah-olah Sok Tahu Tentang Masa Depan Apa Yang Dimaksud Oleh Tuhan Pikiran Tuhan Tidak Usah Lebih Baik Kita Memiliki Harapan Berdoa Untuk Sekarang Percaya Percaya Untuk Harapan Masa Depan Yang Penuh Harapan Ya Dari Sekarang Kita Jalanin Doa Kita Minta Kekuatan Kita Lewati Semua Ini Karena Itu Tuhan Mengatakan Pada Ayat Selanjutnya Yang Pertama Tuhan Ingin Menyatakan Kenapa Aku Membiarkan Engkau Berada Di Dalam Kuk Raja Babel Karena Pada Waktu Itu Umat Israel Khususnya Yehuda Merasa Bahwa Raja Dunia Lebih Baik Daripada Tuhan Yang Penuh Amarah Mereka Pikir Tuhan Biarkan Coba Kamu Rasakan Apa Pendapatmu Itu Benar Jadi Pengalaman Pengalaman Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Tuhan Ingin Mengajar Kita Apa Betul Pendapatmu Itu Sebab Manusia Itu Kalau Tidak Diajar Dengan Pengalaman Kesusahan Penderitaan Sakit Penyakit Manusia Tidak Akan Sadar Sadarnya Justru Disitu Pada Ayat Yang Kedoblas Tuhan Ingin Menyatakan Aku Mendengar Doamu Aku Mendengar Doamu Maka Sekaranglah Waktunya Engkau Berdoa Karena Itulah Satu-satunya Jalan Satu-satunya Engkau Percaya Tentang Hari Depan Yang Penuh Harapan Tentang Janji Tuhan Kau Berdoa Ayat 12 Mengatakan Dan Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadaku Maka Aku Akan Mendengarkan Kamu Bugera Tem Ot Berseru Minta Tolong Wabila Kamu Minta Tolong Sebetulnya Wahala Tem Kamu Pergi Kepadaku Atau Kamu Datang Kepadaku Kamu Menghampiri Aku Sehingga Kita Dengan Keadaan Seperti Ini Membutuhkan Sekali Di dalam Doa Kita Ingin Menghampiri Tuhan Datang Kepada Tuhan Kita Minta Tolong Kepadanya Dikatakan Sini Berseru Dan Datang Sebetulnya Minta Tolong Makanya Saya Lebih Suka Dengan Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Lai Lebih Mendekati Teks Ibraninya Dikatakan Sini Maka Kamu Akan Minta Tolong Kepadaku Kamu Akan Datang Berdoa Kepadaku Dan Aku Akan Menjawab Doamu Bis Lebih tepat Jadi Ketika Ketika Berdoa Wis Samati Alehm Aku Mendengarkanmu Aku Dikatakan Pada Bahasa Indonesia Sehari-hari Aku Menjawab Doamu Itu Lebih tepat Bukan Hanya Mendengar Seperti Dengar Pendapat Bukan Aku Akan Menjawab Doamu Aku Akan Berbicara Di Hatimu Di Dalam Hidupmu Di Dalam Pergumulanmu Di Dalam Persekutuanmu Dengan Aku Aku Akan Mendengar Dan Menjawab Doamu Itu Yang Lebih tepat Maka Yang Kedua Kenapa Itu Terjadi Yang Kedua Tuhan Menyadarkan Yang Pertama Adalah Doa Tuhan Menjawab Doa Tuhan Tidak Pernah Mengabaikan Doa Bukan Mendengar Tapi Menjawab Tapi Jawabannya Kita Tidak Pernah Tahu Jawabannya Pasti Baik Yang Kedua Adalah Mencari Tuhan Mencari Hadiratnya Tuhan Menggunakan Situasi Kondisi Tertentu Sehingga Membuat Umatnya Sadar Untuk Mencari Tuhan Sebab Selama Ini Kemungkinan Mereka Tidak Mencari Tuhan Mereka Tidak Butuh Dengan Tuhan Mereka Melihat Tuhan Meskipun Mereka Ibadah Gereja Penuh Tapi Mereka Tidak Mencari Tuhan Karena Itu Dalam Kondisi Seperti Tuhan Menutup Pintu Pintu Gereja Aku Membutuhkan Pintu Hatimu Untuk Membuka Bagiku Kemungkinan Kita Selama Ini Kita Harus Mengakui Kita Datang Ke Gereja Bukan Mencari Tuhan Bukan Ingin Bertemu Tuhan Kita Mencari Gereja Yang Nyaman Perlengkapan Yang Canggih Enak Dinikmati Dan Ditonton Mungkin Selama Ini Kita Mencari Organisasi Gereja Yang Besar Yang Terkenal Yang Tempatnya Orang-orang Kaya Kumpul Orang-orang Hebat Toko-toko Artis-artis Terkenal Sehingga Status Kita Pun Sebagai Anggota Jemaah Di tempat Itu Menjadi Naik Mungkin Selama Ini Kita Mencari Hambat Tuhan Yang Hebat-hebat Yang Punya Karunia Luar Biasa Yang Seolah-olah Bisa Menjawab Serba Cepat Dan Masih Banyak Lagi Tapi Sekali Lagi Dalam Situasi Pintu-pintu Gereja Tertutup Tuhan Ingin Melihat Pintu Hatimu Dibukakan Tidak Untuk Tuhan Disinilah Letaknya Ayat Yang Kedua Belas Ini Memberikan Kesadaran Akhirnya Kita Menemukan Kesadaran Untuk Tuhan Bertemu Dengan Tuhan Bersekutu Dengan Tuhan Pribadi Lepas Pribadi Di dalam Keluarga Dalam Ruang Pribadi Makanya Disambung Pada Ayat Yang Ketiga Belas Dari Ayat Tiga Belas Tuhan Tuhan Menjawab Bagaimana Tuhan Menjawab Pada Ayat Tiga Belas Ini Apabila Kamu Mencari Aku Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Tuhan Memang Membuat Untuk Menggerakkan Hati Umatnya Untuk Mencari Dia Karena Itu Dia Pakai Situasi Kondisi Yang Seperti Ini Dia Pakai Seluruh Dunia Jangan Sudara Pikir Gereja Ditutup Hanya Gereja Kita Bukan Seluruh Dunia Dan Tidak Pernah Terpikirkan Kan Selama Ini Kita Selalu Kurang Puas Dengan Besarnya Gedung Gereja Lebih Besar Lagi Lebih Besar Lagi Lebih Besar Lagi Akhirnya Tuhan Kosongkan Karena Engkau Tidak Mencari Aku Karena Aku Tidak Bertata Disitu Biarlah Peristiwa Ini Membuat Kita Bertobat Kedepan Kita Tidak Lagi Seperti Itu Kita Sungguh Rindu Berjumpa Dengan Tuhan Kalau Kita Betul Mencari Dia Kamu Akan Menemukan Aku Kita Menemukan Tuhan Dalam Penderitaan Kita Dalam Kesusahan Kita Dalam Kesakitan Kita Dalam Tidak Ada Pertolongan Kepada Kita Kita Menemukan Tuhan Tuhan Kita Temukan Disitu Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Kamu Pertanya Dengan Aku Segenap Hati Bagaimana Bisa Segenap Hati Tentu Pada Saat Kita Merasa Tidak Berdaya Lagi Seolah Seolah Tidak Tidak Ada Pertolongan Bagi Kita Hanya Dia Sudah Segenap Hati Menanyakan Kepada Tuhan Tanyakan Tuhan Jawaban Tuhan Ada Dalam Firman Tuhan Baca Firman Tuhan Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Menjawab Minta Dalam Doa Sebab Firman Dikuasai Oleh Roh Itu Adalah Jawaban Tuhan Sehingga Dikatakan Disini Yang Terpenting Dari Kesadaran Mencari Menemukan Menanyakan Yang Penting Adalah Bekhol Lefaf Lefachem Bekhol Lefaf Dengan Segenap Hati Ini Memang Inisiatif Tuhan Tuhan Tahu Dalam Momen Seperti Ini Dia Menyentuh Hati Umatnya Memberikan Sadar Kesadaran Dirinya Membangkitkan Kesadaran Dengan Situasi Yang Seperti Ini Kita Perlu Perlu Mencari Tuhan Mencari Tuhan Dan Dia Pasti Ditemukan Dan Dia Pasti Menjawab Tadikan Doa Aku Akan Sebetulnya Terjemahan Bis Saudara Bisa Baca Di rumah Lebih Mendekati Kamu Pasti Menemukan Aku Karena Aku Yang Mencari Engkau Selanjutnya Kalau kita Perhatikan Disini Adalah Yang Ketiga Jaminan Tuhan Berdoa Tuhan Dengar Doa Kita Mencari Tuhan Engkau Pasti Menemukan Tuhan Hadirat Tuhan Dan Yang ketiga Adalah Jaminan Tuhan Jaminan Jaminan Tuhan Inilah Yang Memberikan Kepada Kita Bahwa Dia Menjamin Menggaransi Hidup Kita Dikatakan Aku Akan Aku Akan Memberi Kamu Menemukan Aku Aku Memberikan Kamu Untuk Menemukan Aku Pribadi Lepas Pribadi Lewat Kesulitan Ekonomi Kesusahan Kekuatiran Kita Lewat Sakit Penyakit Kita Aku Memberi Kamu Untuk Menemukan Aku Demikian Firman Tuhan Dan Aku Akan Memulihkan Keadaan Mu Ini Jaminan Tuhan Aku Akan Memulihkan Keadaan Mu Ya We need Safety Dan Aku Akan Ditemukan Karena Itu Tepat Dengan Bahasa Indonesia Sehari-hari Bahasa Aslinya Mendekati Teks Ibraninya Yaitu Aku Ditemukan Dalam Keadaan Seperti Itu Kita Ditemukan Berjumpa Dengan Tuhan Pribadi Lepas Pribadi Ya We We Nip Seti We Shabti We Shabti Aku Akan Memulihkan Keadaan Mu Aku Akan Bahasanya Lebih Pulgar Lagi Aku Akan Membawa Kamu Kembali Pulih Kembali Apa Yang Hilang Bakal Dikembalikan Oleh Tuhan Bagaimana Rencana Pemulihan Tuhan Di tempat Engkau Telah Dicerai Beraikan Aku Akan Mengembalikan Kamu Ketempat Dari Mana Yang Kamu Telah Dibuang Dan Kalimat Kalimat Selanjutnya Perhatikan Dari Rancangan Damai Sejahtera Tuhan Punya Rancangan Rencana Damai Sejahtera Kata Salom Melampaui Segalanya Lebih Dari Kecukupan Lebih Dari Kebahagiaan Lebih Dari Segalanya Termasuk Keselamatan Itu Salom Damai Sejahtera Dimulai Dengan Pemulihan Pemulihan Dalam Masa Depan Jemaat Kita Punya Masa Depan Kita Pasti Dipulihkan Itu Jaminan Tuhan Termasuk Dikatakan Kalau Sudara Baca Lanjutan Pada Ayat 14 Ini Pengalaman Pengalamanmu Dalam Pembuangan Saya Perhatikan Kalimat Ini Indah Sekali Asher Hidati Et Hemsham Kemana Kamu Telah Dibuang Diceraib Beraikan Asher Hidati Et Hemsham Dari Mana Aku Telah Membuang Kamu Dimana Kamu Dibuang Dari Mana Aku Membuang Kamu Artinya Setiap Tuhan Ijinkan Penderitaan Yang Dialami Oleh Umat Israel Dibuang Ke Mesir Dibuang Ke Bafel Dibuang Ke Persia Semuanya Ketika Pulih Kembali Mereka Membawa Banyak Pengalaman 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 Yang Luar Biasa Bahkan Membawa Kekayaan Kekayaan Pengetahuan Pengetahuan Budaya Budaya Karena Itu Sampai Sampai Hari Ini Kenapa Negara Israel Kokoh Mereka Tidak Kehilangan Orang Pandai Dan Orang Pinter Dan Dia Tau Semua Isi Seluruh Negara Di Dunia Ini Saya Tidak 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 Berlebihan Karena Apa Penderitaan Yang Mereka Alami Penderitaan Memberikan Pelajaran Yang Paling Berharga Dalam Hidup Kita Asal Kita Mau Belajar Bukan Mengeluh Belajar Belajar Mengatasinya Belajar Bagaimana Kita Bisa Terhindar Apa Saja Kita Belajarkan Dikatakan Disitu Kemana Kamu Telah Aku Buang Aku Bawa Malahan Dari Mana Aku Telah Membuang Kamu Aku Telah Buang Dan Dari Mana Kamu Telah Membawa Aku Dari Buangan Itu Itu Ada Maksud Kekayaan Pengalaman Pengetahuan Yang Dialaminya Demikianlah Kita Hendaknya Menanggapi Apapun Yang Terjadi Dan Mungkin Kita Bertanya Bagaimana Orang Tuaku Saudaraku Kenalanku Bahkan Pendetaku Yang Begitu Baik Dipanggil Tuhan Kita Tidak Tidak Punya Hal Untuk Mengeluh Tuhan Lebih Tau Masa Depan Yang Indah Buat Dia Kita Tidak Tau Apa Yang Bakal Terjadi Karena Itu Aku Tau Yadati Aku Anohi Yadati Aku Tau Rancanganku Tentang Kamu Aku Tau Kita Tidak Tau Tapi Kita Percaya Akan Pengharapan Yang Tuhan Janjikan Kepada Kita Kita Tidak Tau Apa Yang Lebih Baik Mari Kita Berdoa Tau Tidak Kepada Tau Tau Terima kasih telah menonton!